Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali dengan update arena Terkait kembali akan membahas beberapa keseruan-keseruan Yang terjadi di Viliq di minggu kedua Khususnya Megawati dan kawan-kawan Banyak momen-momen lucu Momen-momen yang sangat menarik Yang tercipta di minggu kedua Mereka berlaga di Viliq Beberapa momen tersebut Kalau kita lihat ini sangat menarik Sangat menghibur Memang sudah tidak heran Karena Red Spark juga menjelma sebagai tim lawak Bahkan Park Engine pun yang paling menonjol Di antara beberapa pemain RS lainnya ini Ketika baik berhasil melakukan block Maupun rekan-rekannya berhasil menambah poin Selalu tersorot kamera Bahkan yang menarik juga Beberapa kali Megawati melakukan penyelamatan Yang selalu tersorot oleh kamera SBS Sport maupun media-media lain Selalu hampir saja menyorot Tiap momen-momen yang terjadi Bahkan sedetik pun nampaknya tidak akan melewatkan ini Karena kita tahu Sampai muncul Sebuah slogan Bahkan sampai diciptakan sebuah lagu untuk Megawati Yang give me money Sampai ada lagunya itu Minta uang Luar biasa juga memang Yang menarik bagi saya sendiri dimana Ada sebuah momen saat Megawati melakukan penyelamatan Ini saat berhadapan dengan GS Caltex Di mana terlihat Megawati melakukan penyelamatan Dan berkat umpannya juga berhasil menjadi poin Dan hal itu membuat rekan-rekan yang tersenyum Dan sangat senang Akibat Aksi Individu dari Sang Megatron tersebut Dan ini sekali lagi hanya Membahas video seru-seruan Karena sebenarnya saya juga Sudah tidak sabar menunggu pertemuan di hari Rabu nanti 30 Oktober 2024 Dimana Red Sparks akan kembali berhadapan dengan IBK Altos Nah memudahkan ini Red Sparks bisa memenangkan Laga ketiganya Biar bisa kembali bersain di dua besar Bersama dengan Hyundai Hillstate Maupun Pain Spader Karena saat ini Red Sparks berada di urutan ketiga Dua kali main poin lima Sedangkan Pain Spader masih berada di urutan ke atas Main dua kali poin enam Dan Hyundai Hillstate Sudah tiga kali main Poin enam Oke Para pecinta Polymania dimanapun berada Nantikan terus Update-update selanjutnya dari Update Arena